Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif deso nah video kali ini saya ingin mereview truk oleng kenapa bisa dinamakan truk oleng atau orang memanggil menyebutnya truk oleng oleng cak ini memang bentuknya oleng seperti ini goyang suspensinya itu main jadi kita akan review mulai dari depan nah depan best factory jadi ini memang bentuk oleng goyang ya jadi disini putar gini dijalankan nah buatnya kelok-kelok nah ini dari tampilan depannya truk lumayan keren ya gagah nah ini penuh dengan variasi bempernya ini lampu-lampunya lampu jauh lampu dekat sen semua lengkap nah ini dia kemudian di atas ada kabin ya nah ini untuk barang nanti disini untuk aksesor-aksesoris ya ini lampunya hidup ya lampunya hidup lampunya hidup man baterainya lagi gak ada ya lagi dilepas nah kemudian dari samping nah dari samping ini nah cukup padat dan kokoh ya dari pintu sambung ke bug nah ini variasi sini ini masih bisa variasi sebenarnya sini kasih klakson atau apa gitu ya bisa keren nah ini variasi sampingnya nah ini lampu-lampu ya lampu variasi lampu variasi nah untuk bandnya sendiri nah ini bandnya ini ya gak keras jadi apa kastis nah ini dari belakang nah ini belakang bempernya seperti ini keren ya ini pintunya nah untuk tulisan-tulisan sendiri ini bisa request ya teman-teman bisa request sesuai dengan keinginan kita baik di samping di depan dan di belakang nah ini lampu saya nah ini b-4 ini kenal pot kenal pot gaul ya kenal potnya oke ini ada selah sikit kolong itu samping kiri hampir sama ya dengan kanan jadi tampilnya sama nah ya nah yang sangat menarik itu kenapa sih bisa oleng nah ini akan kita bahas nih nah kenapa bisa oleng ya karena oleng nah jadi kita bawa dari bawah nah jadi yang menyebabkan oleng itu teman-teman nah ini pada bagian sasisnya ini nah ya ini memang goyang dia teman-teman nah jadi nah pergin ya nah ini ini kuncinya nih ini muter nah ini kita empang dengan satu buah skrup ini ya dua skrup kemudian ini yang karet ya ini ya ini karet nih lentur jadi goyang dia begitu juga dengan belakang nah ini perna ya ini perna pakai karet nah jadi goyang dilentur nah untuk sasisnya sendiri nah ini sasisnya kemudian kabel-kabelnya nah untuk lampu-lampunya disini ada tempat baterai ini ya nah ini dia kita balikkan nah ini kita balikkan nah ini tadi skrup tadi nah ini fungsinya satu skrup nah buat muter nah ya jadi ketika dijalankan nah ini oleng goyang dia nyiut-nyut-nyut karena apa karena tadi karet selamat menikmati